Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Jambi pada posisi Juli 2023 tumbuh positif dengan fungsi intermediasi berjalan dengan baik dan profil risiko yang terjaga sejalan dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jambi pada kotor 2 2023 yang tumbuh sebesar 4,81 persen dibandingkan dengan kotor 1 2023 dan diikuti dengan inflasi yang masih terkendali di bulan Juli 2023 sebesar 1,15 persen dan ini berada jauh di bawah inflasi nasional 3,08 persen. Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Jambi, Yudha Nugurahakurata, pada press release kantor OJK Provinsi Jambi yang digelar di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Sabtu 9 September 2023. Hadir mendampingi Kepala OJK Jambi, yaitu Kepala Bagian Pengawasan LJK Asnawati, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Windita Kansereza, adapun kegiatan ini diikuti sebanyak 26 wartawan terpilih yang tergabung dalam form wartawan OJK. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab lembaga jasa keuangan, semakin percaya dan semakin percaya diri untuk mengoptimalkan pemasaran produk dan juga fungsi intermediasi. Nah di sisi lain, OJK Jambi juga terus berkomitmen untuk menjaga sektor jasa keuangan agar tetap stabil, ditopang permodalan yang kuat dan juga likuiditas yang memadai. Lanjut dikatakan Yuda, OJK Jambi juga senantiasa menjaga aspek perlindungan konsumen serta melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui ekosistem keuangan inklusif di daerah tertinggal. Program Sobat Sikapi ke Aparat Desa dan juga edukasi kepada komunitas istri pegawai beberapa instansi pemerintah, pemberian layanan selik dan pengaduan konsumen di beberapa lokasi kegiatan di Kota Jambi. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.